ini tuh? nggak ngomong apa tuh? ini yang ngomong awal, nggak ngomongnya oh, cenggu cenggu di, nggak gua ambil musik 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 Halo, selamat datang kembali di The Rians Deco 89 hari ini, buat teman-teman yang mau ngeliat lihat kolam ikan koi yang bagus-bagus gua udah mulai lagi nih review kolam koi hari ini, gua naik motor kesayangan gua walau pemenung di kota Bandar Lampung tujuannya kemana? kita bakal ke rumah salah satu teman gua dan penghobi ikan koi di Lampung namanya Adi Adi ini punya kolam yang ukurannya sedang, tidak kecil tidak juga besar, tapi dalam ikannya bagus-bagus besar-besar, dan di depan rumah jadi seru banget ya istilahnya bener-bener kolam yang bikin hati tenang dan keluarga juga senang wey tempatnya masih di Bandar Lampung juga dari rumah gua cuma 15 menit kalau pelan-pelan kalau mode kebut gua hari ini cuma 10 menit dan semoga konten ini bisa memberikan teman-teman ide gimana sih kalau mau buat kolam koi di depan rumah yang ukurannya sedang yuk kita konten yuk yuk kita konten yuk ha? pake apa? pake.. pake.. oh yoi.. pake.. 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 sepake.. nama gua Adi gua pemilih kolam ini kolam ini tuh udah berjalan hampir 2 tahun dari 2021 awal Untuk ukuran kolamnya Itu 2.10 x 1.20 Terus untuk kedalamannya Itu bersihnya 1.5 meter Terus tingginya ini 1.70 meter Untuk media filter yang saya pakai Itu cukup konvensional juga Konvensionalnya dalam arti Kita pakai jaring nelayan Untuk mekaniknya Full jaring nelayan Terus yang kedua Untuk biologisnya Itu kita pakai batu apung Gelah parok Dan juga Oyster Nah Di chamber ketiga ini Karena Ada Karena kolam saya kolam outdoor Dan tidak dikasih Apa Tidak dikasih Cover Apapun Jadi Kalau misalkan terkena hujan Segala macam Jadi ada tambahan Di chamber ketiga Dekat Apa Di dekat Pompanya Saya gantungin Itu Beberapa Media Seperti Oyster Untuk pH buffernya Dan Di waterfall juga Jangan lupa Itu saya campur Karang jahe Oyster Dan Batu apung Pertama kali Gue suka ikan koi Itu pertama Gue Ngeliat di tempat Temen gue Dan itu pertama kali gue liat Ikan koi Yang bener-bener Jumbo banget Dan gue pertama kali suka disitu Dan sebelumnya Gue itu Main Ikan cupang Sebabosan dari ikan cupang Itu gue juga main Aquascape Dan setelah aquascape Gue mentok Untuk Apa Untuk Ngeriscape inilah Itulah Akhirnya gue bosen Akhirnya gue beralih ke koi Karena ada dorongan juga Dari Temen gue Untuk ikan Total disini ada 15 ekor Mostly gue sukanya Gosan ke Dan polosan Biasanya Kohaku Karena Sudah gue coba Beberapa varian Ternyata Balik-balik lagi Ke Kohaku Dan polosan Kenapa Kalau polosan itu Gue suka Karena grownya cepat Nah Beberapa Kohaku ini Ada yang lokal Dan beberapa Juga ada yang Import Import ini Kebanyakan Dari Hoshikin Karena Support Baik-khoi-khoi juga Terus Ada juga Dari Matsue Dan itu juga Baru Baru 2 bulan Itu juga Dapet Dari Om Esan Dari Azura Koi Bekasi Terus Yang Polosannya Ini juga Disini Ada Satu Benigoy Benigoy Itu Sebenarnya Dikasih Dikasih Temen juga Yang pertama kali Nge-influence Saya Untuk Ini Dan Saya lupa Itu Dari mana Tapi itu Import Terus Sama Yang polosan Ini Full Pak Pur Dan Husnul Koi Farm Ya Blitar Blitar Untuk Skimmer Saya Pakai Dua Buah Disini Saya Pakai Dua Buah Saya Cukup Cuman Sebenarnya Disini Kesalahan Di Pond Saya Disitu Ada Posisi Siku Yang Tajem Sama Nah Untuk Skimmer Harusnya Pipa Itu Tidak Turun Ke Bawah Pipa Yang Ini Tidak Turun Ke Bawah Pipa Ini Harusnya Langsung Ke Chamber Karena Manuver Ikan Juga Lebih Kejaga Ikan Juga Gak Bergesek Atau Karena Ikan Saya 15 Ekor Dengan Kapasitas Tonasa Air Yang Segini Pasti Ikan Berebut Pakan Dan Itu Bisa Menyebabkan Ikan Juga Bisa Copot Sisiknya Dan Kurang Elok Kan Pasti Kedalamannya Satu Setengah Meter Pompa Gue Pake Susun JTP 12 12.000 Liter Per jam Karena Gue Mengutamakan Pompa Besar Kualitas Air Kualitas Air Itu Yang Bikin Ikan Jadi Lebih Terjaga Aja Kesehatannya Gitu Loh Dan Kedalaman Segini Kolam Seluas Di Medi Pernah Kejadian Nggak Ikan Lompat Pernah Atau Jarang Jarang Biasanya Ikan Baru Itu Pernah Lompat Makanya Gue Sediakan Kalau ada Ikan Baru Itu Ada Gue Bikin Kayak Kayak Model Jaring Gitu Tapi Modelnya Dari Aluminium Kalau Pakan Lo merek Pakai Apa Kalau Pakan Biasanya Gue Homemade Homemade Dalam Arti Kata Gue Produksi Pakan Itu By Gaijin Gue Mix Sama Raijin Biasanya 70% Gaijin 30% Raijin Kenapa Gue Mengutamakan Yang proteinnya Rendah Karena Digesting Ikan Kalau proteinnya Lebih Besar Itu Pasti Lebih Lama Waduh Hidup Ini Buatan Adi Sendiri Pernah Gue Review Di konten Untuk Kualitas Ikannya Bisa Dinilai Sendiri Karena Sebenernya Kalau Misalkan Kita Mentok Di Satu Pakan Menurut Saya Kalau Pakan Itu Tidak Dimix Jadinya Ikan Grownya Ada Yang Misalkan Karena Saya Disini Juga Gosang Saya Memikirkan Masalah Ngejaga Kualitas Skinnya Makanya Di 70% Gaijin Dan 30% Untuk Di Grow Raijin Lo Nggak Pakai Pakan Inko Sebelumnya Sudah Coba Pakai Cuman Karena Costnya Tinggi Jadi Saya Beride Untuk Ngebuat Coba deh Coba Bikin Pakan Sendiri Akhirnya Jadi Juga Gaijin Dan Raijin Jadi Lo punya Kolam Ini Udah Berapa Tahun Kira Kira Dua Tahun Selama Dua Tahun Udah Berapa Ikor Yang Mati Di Kolam Ini Hampir Belum Ada Jadi Tingkat Kematian Rendah Ya Lo kan Menggunakan Mesin Auto Feeder Pakai Merek Apa Lalu Berapa Kali Sehari Kasi Pakan Oke Untuk Pakan Karena Saya Nggak Mau Ribet Jadi Tinggal Mikirin Backwash Untuk Setiap Minggunya Dan Saya Backwash Ini Seminggu Sekali Emang Agak Males Harusnya Tiga Hari Sekali Dengan Kapasitas Populasi Segini Saya Saya Pakai Sun Sun Grats Untuk Kodenya Saya Lupa Terus Saya Kasih Pakannya Lima Kali Sehari Satu Kali Makannya Itu Lima Detikan Dari Jam Enam Sembilan Dua Belas Tiga Dan Kembali Lagi Ke Enam Sore Disini Ada Dua Yang Paling Jumbo Menurut Saya Yang Jumbo Di Kelas Kolam Ini Disini Ada Soragoy Soragoy By Husnul Koi Farm Saya Beli Itu Waktu Itu Size Masih 38 Centi Sekarang Sudah 49 Dan Yang Satu Lagi Ada Benigoy Masuk Kesini Size 41 Centi Dan Sekarang Itu Hampir 47 Ke 48 Hampir 50 Bu Dua Oke Sekian Dulu Untuk Konten Dari Bang Rian Koi 89 Thank you Banget Udah Mampir Disini Dengan Kolam Yang Gak Seberapa Ini Cuman Terima kasih Juga Untuk Bang Rian Selalu Ngasih Share Tips Yang Emang Berguna Banget Buat Gue Di Kolam Untuk Belajar Ikan Di kolam Ini Keep Grow Keep Solid Untuk Koi Indonesia Bye Bye Yes Yes Terima kasih Adi Untuk Waktunya Dan Review Kolamnya Serta Kunjungan Kolamnya Inilah Disebut Ukuah Nishikigoi Persaudaraan Ikan Koi Makasih Banget Dan Juga Buat Teman Teman Yang Nonton Konten Ini Jangan Lupa Kalau Lo Senang Nonton Konten Ini Bantu Channel Ini Berkembang Dengan Subscribe Like Dan Dibagiin Video Ini Dan Konten Ini Biar Teman Teman Se-Indonesia Penghobi Kau Juga Bisa Sama-sama Belajar Gitu Teman Teman Jangan Lupa Every Pond Is A Good Pond Salam Satu Hobi Salam Sikigoi Teman Teman Terima Kasih Sudah Nonton Dari Yans Jangan Lupa Subscribe Like And Share Doakan Kami Bisa Naik Haji Sekelarga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sikigoi 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 Sikigoi